Urusan nasab, jangan dengan marah-marah, jawab Ini loh kitabnya Leluhur kami itu dari Rasul, ngomong Sekarang ada tes DNA Diakui kebenarannya oleh dunia Kalau gak suka tes DNA, ya bikin kamu Tes DNA, apa tes apa? Jangan tes DNA disalahkan Dulu nyuruh orang pakai tes DNA Sekarang malah diharam-haramkan Lalu diutek kamu itu ada apa? Jangan bodohi masyarakat Jangan bodohi rakyat Indonesia Maka siapapun, gerakan apapun Kelompok manapun Yang menggantung dan memudohi rakyat Indonesia Kita wajib melakukan perlawanan Siap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini Saya akan menampilkan Pidato dari Kiai Haji Pak teh Ketua Muirembang Dan nanti akan saya sambung Pidato dari Kiai Haji Mucip Ketua BBI Jawa Barat Sengaja saya Menampilkan video ini Saya persembahkan Buat Panjirinan semuanya Akan supaya setelah Panjirinan melihat Video-video ini Tadi Panjirinan Tergugah Dan bisa menilai Siapakah Sebenarnya Tentang Pak Alawi Yang kita cintai tersebut Mari Kita simak videonya Bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Sebangsa dan setanah air Masihkah Belum Percaya Bahwa Ba'alwi Atau Habaib Bukan Nuriyah Rasulullah Sallallahu Alhi wassalam Bagi Yang masih Percaya Bahwa Habaib Nuriyah Rasulullah Sallallahu Salam Pertanyaannya Bisakah Mereka Membuat Kajian Ilmiah Yang bisa Membuktikan Bahwa Habaib Nuriyah Rasulullah Sallallahu Alhi wassalam Dan bisa Mematahkan Tesis Gheji Imaduddin Al-Bantani Masihkah Kita Menutup Mata Menutup Telinga Membutakan Mata hati Sehingga Kita Tidak Bisa Melihat Tidak Bisa Mendengar Tidak Cerdas Melihat Kenyataan Yang ada Bahwa Bangsa Indonesia Dalam Cengkeraman Dan Sudah Terhipnotis Oleh Doktrin Doktrin Habaib Sehingga Tidak Bisa Menerima Kebenaran Yang Ada Hanya Diam Takut Takut Walat Takut Tidak Mendapatkan Syafaat Dan Marah Marah Apabila Ada yang Mengatakan Bahwa Habaib Bukan Zuryah Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Doktrin Apabila Apabila Habaib Dan Para Pengikutnya Tidak Sadar Dan Tidak Tobat Maka Mereka Yang Tidak Akan Mendapatkan Syafaat Rasulullah Sallallahu Yang Jawabannya Jawabannya Habibas Jawabannya Jawabannya Fatwa Kepunyaan Awliak Tarim Atau Orang Yaman Sekarang Sudah Jelas Apa Belum Bahwa Kaum Ba'alawi Atau Habaib Tujuan Utamanya Merebut Negara Kita Indonesia Yang Kita Cintai Juga Dengan Perbuatan Lidiknya Mereka Merubah Makam Membuat Makam Palsu Merubah Sejarah Bangsa Indonesia Bahkan Merubah Sejarah NO Dan Torekoh Inilah Bukti Bahwa Habaib Adalah Sama Dengan Belanda Ingin Menguasai Indonesia Sekarang Terserah Panjiran Semuanya Perilakah Negara Indonesia Hasil Perjuangan Keluhur Kita Diakui Oleh Habaib Atau Klan Ba'alawi Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Hari ini Banyak Yang Merongrong Ada Gerakan Separatisme Yang Ingin Membelokan Sejarah Katanya NKRI Bukan Perjuangan Ulama Nusantara Katanya NU Pun Bukan Diririkan Oleh Ulama Nusantara Berarti Secara Tidak Langsung Ulama Nusantara Adalah Tidak Berbuat Apa 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 Maunya Mereka Mereka Ingin Menguasai Negara Kita Mereka Ingin Menjajah Negara Kita Saya Tanya Kepada Sahabat Sahabat Saya Tanya Kepada Seluruh Jajaran Masyarakat Yang Menjajah Negara Kita Yang Menghinakan Dan Mengijak Negara Kita Menghinakan Ulama Nusantara Biarkan Apalawan Biarkan Apalawan Biarkan Apalawan Yang Mengatakan PNKRI Lain Menang Ulama Nusantara NU Lain Menang Ulama Nusantara Menang Sahak Cena Katanya Adalah Dapat Orang Yaman Itu Yang Disebut Habib Habib Yang Hari Ini Oleh Kiai Iman Ulama Ulama Lain Hei Kamu Jangan Ngaku Ngaku Turyah Rasul Ternyata Kamu Adalah Putus Bukan Keduran Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wassalam Hei Kamu Jangan Membelakan Sejarah NU Hei Kamu Jangan Membikin Kuburan Kuburan Pasuk Ternyata Kamu Adalah Penghianat Bangsa Indonesia Betul Kita Siap Menghadapi Penghianat Siap Menghadapi Penghianat Urusan Nasab Jangan Dengan Marah Marah Jawab Ini Loh Kitabnya Leluhur Kami Turyah Rasul Ngomong Sekarang Ada Tes DNA Diakui Kebenarannya Oleh Dunia Kalau Tidak Suka Tes DNA Ya Bikin Kamu Tes DNA Apa Tes Apa Jangan Tes DNA Disalahkan Dulu Nyuruh Orang Pake Tes DNA Sekarang Malah Diharam Haramkan Lalu Diutek Itu Ada Apa Jangan Bodohi Masyarakat Jangan Bodohi Rakyat Indonesia Maka Siapapun Gerakan Apapun Kelompok Manapun Yang Mengganggu Dan Memudahi Rakyat Indonesia Kita Wajib Melakukan Perlawanan Siap